Kericuhan mewarnai tahapan pemilihan kepala desa di Bangkalan, Madura. Insiden yang terjadi di Balai Desa itu disebabkan kesalahpahaman antara perangkat desa dengan warga. Kericuhan terjadi di Balai Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan saat rapat koordinasi dan pembentukan panitia pemilihan kepala desa atau P2KD. Sejumlah warga terliwat kericuhan dengan perangkat desa setempat. Para anggota TNI Polri yang melakukan pengamanan di lokasi langsung bertindak memisahkan masing-masing pihak. Dibantu sejumlah tokoh masyarakat, kericuhan akhirnya berhasil diredam. Bahkan rapat pembentukan panitia pemilihan kepala desa pun berhasil diselesaikan. BPD melaksanakan pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Kita antisipasi langkah-langkah yang kami lakukan adalah semua undangan yang masuk di Balai, tentunya kita SOP, kita gledah. Jangan sampai ada masyarakat yang membawa senjata tajam dalam rangka proses pelaksanaan pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh BPD ini berjalan aman, lancar, dan kondusif. Pada penyelenggaraan pilkades rentak tahap 3 di Kabupaten Bangkalan bulan November nanti, ada dua desa di Kecamatan Burneh yang akan menggelar pilkades, yakni desa langkap dan desa jembuh. Pemirsa demo mahasiswa ke kantor dinas kesehatan Lombok Tengah berlangsung ricu. Masa menuntut hasil audit BPK terhadap dua puskesmas untuk dilanjutkan. Masa aksi yang terdiri dari puluhan mahasiswa ini memaksa masuk ke kantor dinas kesehatan Lombok Tengah hingga masa berusaha mendobrak gerbang dinas kesehatan hingga terjadi kericuhan. Puncak kemarin masa terjadi lantaran kepala dinas kesehatan yang menolak untuk menandatangani surat pernyataan tuntutan dari masa aksi. Tak cukup di situ, masa juga membakar ban bekas di depan gerbang kantor kesehatan Lombok Tengah hingga bentrok dengan aparat lantaran aparat mencoba memadamkan api. Bermula dari masa yang unjuk rasa menuntut agar penemuan BPK terhadap dua pembangunan di Lombok Tengah yakni puskesmas batu nyale dan puskesmas batu jangki agar ditindaklanjuti ke badan penegak hukum. Supaya jelas siapa yang tersangka dan siapa yang terlibat di dalam dugaan kasus korupsi yang kami duga ini. Pergihan pembayaran itu nanti kami sudah sampaikan terlebih dahulu kembalikan dan pembayaran ini digantikan sebagai biaya untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang mungkin masih ada di dua puskesmas tersebut. Pasalnya, berdasarkan data, dalam proses pembangunan puskesmas tersebut negara mengalami kerugian sebesar 1 miliar rupiah. Terlebih dari salah satu puskesmas yakni puskesmas batu jangkih, mangkrak dan pembangunannya belum tuntas. Pemirsa KPK akhirnya menonaktifkan puluhan pegawai rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penonaktifan terkait dugaan pungutan liar dan dugaan pelecehan seksual di rumah tahanan KPK. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Korupsi, Alex Marwata, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait dugaan pelecehan seksual di rumah tahanan KPK, Alex Marwata enggan menjelaskan secara detail, namun telah diproses sidang etik oleh Dewan Pengawas KPK. Puluhan pegawai KPK telah didonaktifkan atas dugaan pungutan liar maupun dugaan pelecehan seksual. Langkah ini dilakukan KPK sebagai lembaga anti korupsi. Sudah kita nonjokkan. Semua? Semua. Nama karutan? Total atau berapa, Pak? Nama karutan, Pak? Nama karutan, Pak? Puluhan, Pak. Puluhan kok. Puluhan. Karutan juga termasuk, ya, katanya? Wah, kalau itu nanti saya lihat deh. Tapi kemarin sih kita sudah sepakat, pokoknya kita ingin bersih-bersih. Kita ingin bersih-bersih, tidak terkutup, tidak terkutup kemudian, tidak hanya terjadi di rutan. Ya, siapa tahu nanti di unit kerja yang lain atau pegawai yang lain ada yang kena. Dua kelompok supir taksi di Bandara Hang Nadiem, Batam terlibat bendrok. Aini siang akan segera kembali dengan informasi selanjutnya.